Gua dapet pinjeman GPD Win 4 dan berujung ikut pre-order Tokopedia. Kenapa begitu? Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong sama Rajakong sendiri di sini. Ini adalah GPD Win 4 yang mempunyai desain seperti PS Vita dan sekarang udah ada di meja gua. Kita akan membandingkan performanya dengan Ayan Neo 2, One X Mini Pro, dan GPD Win Max 2. Tapi sebelum itu, gua mau unboxing dulu. Pertama-tama ada user guide yang membahas fitur GPD Win 4. Terus ada charger yang sudah termasuk di parket penjualannya. Dan ada kabel charger Type-C. GPD Win 4 berukuran 22 cm x 9,2 cm x 2,8 cm. Dan berat 598 cm. Kalau dibandingkan dengan PSP dan PS Vita Fat, gua yakin kalau desain GPD Win 4 ini sangat terinspirasi dengan keduanya. Lubang strap di bawah kiri dan tombol trigger di PSP, terus tombol di pad yang mirip sama PS Vita sangat ketara. Tapi ada kesamaan yang lain. Layarnya layar sentuh IPS dengan luas 6 inci, dengan resolusi sebesar 1920 x 1080, dengan refresh rate 40 dan 60Hz, yang berguna buat kalian yang ingin menjalankan game pada 40Hz. Untuk game berat atau biar lebih hemat daya aja. Nah, kalau kalian menggeser layarnya, bakal ada built-in keyboard dengan backlit. Dibandingkan dengan GPD Win 3, tombol tactile yang terasa lebih enak dipakai daripada keyboard haptic dari pendahulunya. Di bagian depan ada tombol-tombol standar gaming termasuk di pad yang seperti PS Vita. Dan ada beberapa tombol tambahan kayak fingerprint sensor dan sensor optik yang bisa dipakai untuk menggerakkan kursor mouse. Di sisi kiri ada slot SD card dan saklar untuk mengubah antara mouse ke mode joystick. Di bagian atas ada tombol trigger atau L1-L2 dan R1-R2 yang bisa menyala. Lubang USB 4 yang bisa digunakan buat external GPU misalnya. Lalu ada USB 3 dan lubang jack 3.5mm audio jack. Di bagian belakang ada 2 mapable tombol yang bisa kita custom menggunakan software-nya. GPD Win 4 menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800U dan GPU AMD Radeon 680M. Ada yang 16 dan 32GB LPDDR5 RAM dan 1TB atau 2TB NVMe SSD untuk storage-nya. Untuk konektivitasnya mendukung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 dan akan ada modul konektivitas 4G yang dijual secara terpisah yang akan dipasang di bagian belakang konsol. Untuk baterainya menggunakan 45,62Wh yang kira-kira bertahan sekitar 10 jam penggunaan paling ringan. Dalam pengujian gue menggunakan Cinebench dengan 8W TDP, baterainya bertahan 1 jam 19 menit, kira-kira sama dengan Ioneo 2 dan One X Player Mini Pro. Waktu kita uji menggunakan Cinebench, gue mengukur kebisingan kipas dan suhu waktu full load. Dan kebisingannya ada di 61dB. Dan suhu tertingginya ada di 41 derajat. Dan suara kipasnya itu mirip-mirip sama portable PC handheld lainnya, tapi dengan temperatur yang sedikit lebih adem. Kita akan menggunakan beberapa benchmark, jadi kita bisa membandingkan kineriannya dengan handheld lain. Sebagai acuan, gue menggunakan 3DMark, PCMark, Cinebench, dan CrystalDiskMark untuk mengetahui performa CPU, GPU, RAM, dan Storage. Gue menjalankan semua tes di CDP 280W, jadi ayo kita lihat hasilnya. Di PCMark, kita mendapatkan skor 5054, yang secara mengejutkan ini lebih rendah dari persekiraan gue. Untuk 3DMark, skornya adalah 2788, Firestrike 6691, Nightride 25667, dan itu semua adalah skor yang bagus banget. Di sini, Ben, skornya adalah 11.018 multi-core, dan di CrystalDiskMark kecepatan readnya bagus di 2091, dan kecepatan writenya itu sampai dengan 1.942 MB per detik. Dan overall, skornya cukup bagus. Tapi speknya itu lebih rendah daripada Ayanio 2, One X Pro, dan GPD Win Max 2. Dalam pengujian gaming, kita uji dari 3 TDP, di 11, 20, dan 28W. Konsol handheld ini mempunyai layar 1920x1080, yang berarti dia punya resolusi 720p. Sementara saingannya, yaitu Ayanio 2 dan One X Pro mempunyai resolusi 1200p dan 800p. Jadi, pasti ada perbedaan kinerjanya karena resolusi layar yang lebih rendah di GPD Win 4. Kita mulai dari Forza Horizon 5. Dengan settingan grafis very low, pada 29W, 1080p, bisa menjalankan frame rate rata-rata di 38fps. Pada resolusi 720p, frame rate rata-ratanya ada di 115fps. Di TDP, 20W, itu 79fps. Dan di 11W, kita dapat 46fps rata-rata. Lalu, kita coba Shadow of Tomb Raider di settingan very low. Di TDP, 28W, fps rata-ratanya ada di 78fps. Di 1080p, 20W, rata-ratanya di 65fps. Dan 11W, rata-ratanya ada di 33fps. Di game Cyberpunk 2077, di 11W, dan setelan grafisnya low, di 28W, 1080p, dia rata-rata dapat di 53,55. Dan di resolusi 720p, dia dapat rata-rata yang bagus nih, di 74,97fps. 1080p di 20W, rata-rata di 47,16. Dan 11W, di 22,06. Dan benchmark yang terakhir, kita mencoba di Call of Duty Modern Warfare 2. Di resolusi 1080p, 28W, rata-ratanya ada di 71fps. Dan di 720p, kita mendapat 3 digit nih, rata-rata 101fps. Kalau resolusinya 1080p, di 20W, kita mendapatkan rata-rata di 64fps. Dan 11W, rata-ratanya adalah di 37fps. Nah, ini adalah ringkasan singkat dari hasil benchmark gamenya. Dan ini adalah perbandingan game benchmark dengan handheld lain. Tapi harus di-note ya, kalau resolusi layar dari GPD Win 4 ini cuma 720p. Jadi, itu nggak terlalu adil, karena resolusi yang rendah bisa aja mengangkat performanya. Kita bisa aja memainkan game dengan settingan resolusi tinggi. Tapi nggak terlalu stabil. Jadi, gue cuma setting grafik tertinggi yang bisa dijalankan di atas 60fps atau lebih. Karena kinerjanya sebagian besar sama dengan perangkat lainnya, jadi kita pakai settingan yang sama. Untuk game Overwatch 2, gue pakai settingan 1080p dengan TDP 28W, di pengaturan grafik high, tanpa ada upscaling sama sekali. Untuk daya tanpa baterai yang terbaik ada di settingan 720p 11W, dengan settingan grafik low, ini berjalan sangat baik. Game for the reason 5 berjalan baik di prosesor AMD. Dapat berjalan dengan smooth di settingan 1080p, settingan grafik antara medium dan high, di 28W. Untuk daya tanpa baterai yang terbaik, bisa dipakai di settingan 720p, dengan grafik low, TDP 11W, dan tetap bisa dapat 60fps. Di game Doom eksternal, kalian dapat dua pilihan. 1080p 28W dengan settingan grafik antara low dan medium, atau 720p dengan grafik high. Buat daya tanpa baterai, teman-teman bisa menggunakan settingan 720p dengan settingan grafik low. Di Call of Duty Modern Warfare 2, kalau teman-teman memainkan mode campaign, kalian bisa menggunakan settingan 240p, 28W, TDP, dengan grafik balance, dan bisa dapat 60fps. Kalau teman-teman main online, mungkin akan membutuhkan fps tertinggi-tingginya. Jadi bisa menggunakan setting 720p, TDP 28W, dengan settingan grafik low. Gue juga mencoba beberapa emulator, dan konsol Highlight ini bisa menjalankan emulator dengan sangat baik. Konsol ini bisa menjalankan game PS2 tanpa susah payah. Kita bisa menurunkan TDP serendam mungkin untuk menghemat baterai. Emulator Xbox 360 berjalan dengan baik juga di konsol ini. Di beberapa game bisa mendapatkan frame rate yang stabil, dan semuanya playable di sini. Mungkin ada beberapa lag, tapi masih sangat bisa dimaklumi. Di emulator PS3, ada banyak game yang bisa berjalan dengan baik di sini, dan berjalan di kecepatan yang penuh. Gue coba game Wiper HD, Tekken 6, dan Skate 3. Semuanya berjalan dengan lancar di sini. Jadi gimana menurut gue? Dengan harganya apakah worth it? Menurut gue sih dengan melihat spesifikasinya sih sangat worth it ya. Apalagi buat teman-teman yang butuh buat sekedar emulator. Kenapa harganya lebih mahal daripada harga resminya si Steam Deck? Ya, menurut gue si Steam Deck itu dijual dengan harga rugi ya. Jadi mereka dapat keuntungan dari penjualan game. Itu juga yang membuat harga konsol seperti PS, Nintendo, apalagi Xbox, itu bisa dijual dengan murah. Beda kayak GPD, Ayan Neo, atau konsol sejenis yang nggak bisa dapat keuntungan dari berlangganan atau penjualan game. Sekali beli yaudah gitu aja gitu kan. Oke, jadi segian dari Raja Kong. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom deskripsi di bawah. Oke, makasih yang udah mau nonton sampai habis. And we will see you in the next time. Raja Kong Chaps! 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 Raja Kong Chaps!